Maka malam ini kita merenung sejenak Kira-kira apa yang akan kita tinggalkan Kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan kredit Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salli Memang cantik kain katun Diikat dengan peniti Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan Pak P.J. Bupati Sekedar hanya menyambung Tradisi berbalas pantun Mudah-mudahan generasi kita Menjaga budi bahasa yang baik Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Ulu Sungai Selatan Preode 2013-2023 Yang sama kita hormati Bapak Pejabat Bupati Ulu Sungai Selatan Beserta seluruh jajaran Bapak Kapolres Bapak Dandil Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Yang ada kepala Maupun tidak berkepala Yang dimuliakan Allah SWT Para habaib Para alim Para ulama Hadratul Muhtaramin Walmukarramin Hadirin hadirat Muslimin muslimat Solihin soliha Mu'minin mu'minat Yang belum kahwin Dan belum sunnah Semua yang hadir Dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Tema kajian kita pada malam hari ini Adalah Tidak Pakai Tema Apa yang akan kita tinggalkan Dan kalau kita nanti mati Menghadap Allah SWT Ada orang yang menanam kebun sawit Membeli tanah Membeli pupuk Membeli bibit Ditanam Dijaga dari rumput Dipelihara Tapi ternyata Tapi ternyata Kelapa sawit hanya bertahan 25 tahun Setelah itu replanting Batangnya dipotong Busuk rata dengan tanah Ada orang yang menanam kebun karet Dibiarkan semak Karena memang tidak perlu bersih-bersih Ada orang menanam kebun kelapa Menjunjung tinggi ke angkasa Buahnya Sabutnya Tempurung kelapanya Santannya Tapi pada akhirnya Semua akan berakhir Kelapanya hidup Yang punya hati Tapi ada yang kekal dan abadi Siapa yang wakafkan tanah Setempat saya tegak berdiri ini Siapa yang mewakafkan Atap, posen, pintu, lampu Batu, batak, kerikil, dan besi Sebagiannya sudah meninggal dunia Mudah-mudahan diselamatkan Dari azab kubur Diampunkan segala dosa-dosanya Kalau yang mewakafkan Masjid agung ini masih hidup Mudah-mudahan istiqomah iman dan islam Maka Malam ini kita merenung sejenak Kira-kira apa yang akan kita tinggalkan Kalau kita mati Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan Kredit Mohon yang ada kreditnya Jangan tersinggung Mudah-mudahan cepat lunas Banyak juga Ada Sayyidina Muhammad Siapa yang mengajarkan doa Ashrili zalimin Bizzalimin Kata Syekh Yusuf Al-Qardali Wa kana salaf Golongan salaf Mereka mengadu kepada Allah Apa diantara doa mereka Ashrili zalimin Bizzalimin Siapa itu salaf Salaf artinya Tiga abad pertama Khairul kurun karni sebaik-baik abad-abadku Fumal ladhina ilunahum satu abad setelah itu Fumal ladhina ilunahum satu abad setelah itu Abad satu, abad dua, abad tiga Salaf Diantara doa kalangan salaf Adalah Binasakan orang zolim dengan orang zolim Dan doa itu sampai sekarang dilantunkan Maka doa yang baik-baik Mengalir pahalanya Dibaca orang Sampai hari kiamat Udah-udahan kita mengajarkan yang baik-baik Yang ngajarkan pelet Mengalir juga dosanya Sampai hari kiamat Berapa banyak anak gadis orang yang rusak Gara-gara mantra-mantra Kenapa manjur? Mintanya sama setan Iyakanak buduh Wasetan nasta'in Menyembahnya pada Allah Tapi mintanya kepada setan Maka ajarkanlah yang baik-baik Kalau ada diantara kita sempat mengajarkan yang tak baik Mudah-mudahan Dihapuskan dari akal pikiran yang pernah menghafalnya Kalau ada diantara kita pernah mengajarkan Meriwayatkan yang tidak betul Terong Obat dari segala penyakit Itu hadis palsu Siapa yang buat? Tukang jual terong Biar terongnya laku Maka hati-hati Membuat berita posting di medsos Instagram Facebook Nasihat-nasihat yang baik Katakan baik Jangan katakan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man kazaba alayyamu ta'ammidan Siapa yang berdusta terhadapku secara sengaja Siapkanlah tempat duduk dari api neraka Ajarkan yang baik Ada anak kecil Masya Allah Mudah-mudahan jadi anak soleh Ada anak kecil Mudah-mudahan jadi penghafal Quran Bapak bawa anaknya Masuk masjid Ngajarkan nak Langkah kaki kanan Allahumma ta'li Kabwa barahmati Mau keluar masjid Langkahkan kaki kiri Allahumma inni as'aluka min fadli Indahnya masjid agung kita Kalau mau keluar masjid Tidak perlu belajar Karena sudah dituliskan langsung Allahumma inni as'aluka min fadli Allahumma inni as'aluka min fadli Mana tahu bapaknya lupa Anaknya malah ingat Pak sudah baca Belum Allahumma inni as'aluka min fadli Ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain Saudaraku yang ada di Nusantara Dari Sabang sampai Papua Brunei Darussalam dan Malaysia Kalian tulis di pintu-pintu masjid Allahumma inni as'aluka min fadli Ini banyak sekarang masjid Ditulis di dekat pintunya Bukan doa keluar Hutang masjid Yang punya ke masjid Karena banyak hutang Yang punya hutang ke masjid Mau mencari ketenangan Sampai ke masjid Bertambah pikiran Masya Allah Ada yang bawa foto Ustaz Abdul Suwamah Saya terlalu heran Kok mirip saya Tapi kok wajah foto itu putih sekali Ternyata tukang editnya juga luar biasa Saudara-saudara yang memuliakan Allah SWT Saya bukan kiai ustaz Saya bukan abah guru Saya bukan ulama Bapak yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Idhinah sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil ma'budu bi'alayhim dibaca anak dihafal anak diulang anak subuh, zuhur, asar, maghrib isyak, duha, ta'ajub, witir qabliyah, bakliyah, idul fitri idul atah maka mengalir untuk kedua orang tuanya insyaallah ibu juga di rumah kami bukan ustazah kami bukan profesor dokter kami bukan ulama tenang, ibu mengajarkan anak jangan sampai malah anaknya nanya mama udah baca doa belum mama makan sama setan, biar setannya aku makan sekalian ajarkanlah anak kita yang baik-baik, saya yakin dan percaya malam ini jamaah berkumpul melimpah ruang di negara betul saya tadi waktu lewat di jembatan kami lewat di jembatan saya menduga ini tausiahnya mungkin di tengah sungai kanan kiri penuh dari jembatan terus lagi sampai ke pasar penuh saya tanya ustaz atah ini acaranya dimana ustaz atah dalam masjid wah di dalam masjid apa muat jamaahnya masuk gak muat terus yang di luar sana apa dengar suaranya ternyata ini hanya muperdimah nanti ustaz akan datang lagi di tanah lapang kabarnya banyak jamaah di luar sana tidak bisa mendengar tidak bisa melihat tapi insyaallah tetap dapat pahala niat baiknya melangkah dari rumah pulang ke rumah dengar tadi ustaz somat enggak nampak wajahnya enggak kelihatan orangnya enggak terus saya usap mobilnya mobil yang mana yang ada lampu di depan itu mobil polisi mobil bapak polisilah yang membuat ustaz sampai ke masjid kita mudah perjalanan wiu 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 dulu waktu saya masih kecil kalau ada wiu wiu itu orang mati sekarang ustaz somat Allahu Akbar siapa yang memudahkan dakwah maka dia sudah dapat pahala dakwah jihad fisadilillah siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu maka dia sama seperti orang berjihad fisadilillah sampai dia pulang ke rumah siapa yang sudah bersusah payah menyusun undangan membuat acara ini bisa berjalan sukses sempurna lalu kemudian bisa ditanam bunga-bunga di dalam masjid ini luar biasa cantik indah semerwah dan selama di masjid kita mendapatkan pahala ikhtikaf insyaallah indahnya masjid kita siapapun yang masuk pasti ingat ikhtikaf kenapa ditulis besar-besar sudah jarang masjid yang menulis niat ikhtikaf dulu di masjid agung riau pekan baru ditulis mitib itu nawaitul ikhtikaf fihadal masjid dulu di masjid nabawi masuk dari babus salam ada tiang sebelah kiri panjang umur sehat badan bulan oktober kita akan berangkat ke masjid nabawi insyaallah amin dalam program umroh akbar bersama ustaz abdul samad ongkos tanggung masing-masing daftar ke ustaz hatta di pintu babus salam ada tiang sebelah kiri ada tulisan nawaitul ikhtikaf dulu sekarang saya masuk ke babus salam saya lihat tiang sebelah kiri nawaitul ikhtikaf sudah dihapus diganti dengan la ilaha illallah muhammad rasulullah bagus la ilaha illallah bukan tak bagus tapi orang lupa berniat ikhtikaf datanglah ke masjid agung negara anda pasti ingat ikhtikaf kecuali rabun niatnya ditulis besar-besar masyaallah tabarakallah ini perlu ditiru majid lain-lain siapa yang menulis kaligrafi siapa yang punya ide menuliskan orangnya kalau orangnya masih hidup mudah-mudahan panjang kumur seandainya meninggal dunia maka setiap huruf yang dia tuliskan setiap hari orang datang mengalirkan pahala jadi kalau ada orang mengatakan masuk surga itu susah pak ustaz gimana cara masuk surga mesti punya duit banyak kalau lihat dari gayamu ini matimu pun susah siapa yang mengatakan susah yang susah itu justru buat dosa game online susah handphonenya mesti canggih paketnya paketnya mesti 2 giga judi online susah mesti pandai mesti handphone mesti cas hp pinjamannya dimana pinjaman online tapi ingat penjaranya gak online mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari fitnah khasir zaman setan membisikkan jalan ke surga susah jangan tobat dulu bro fahaya itu beragama setan menjanjikan kefakiran kurang 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 kaya kurang harta kurang jabatan kurang kekuasaan kurang popularitas dia menyuruh kamu mengajak kamu dalam perbuatan dosa simple sederhana bapak kepala rumah tangga bangunkan istri malam tahajud ambil air percikkan kewajahnya wake up my honey bangun yang senyum yang belum nikah pula saudaraku mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik banyak kali yang belum nikah saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kepala rumah tangga bertanggung jawab di hadapan Allah ya ayuhal lazina amanu hai kepala rumah tangga hai bapak hai ayah bu'anfusakum jaga dirimu wa ahlikum istrimu anakmu naro dari api neraka bapak-bapak yang membawa anak istrinya malam ini mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah menuju surga Allah ada ayah yang tidak sanggup membawa anaknya ke mal gak apa-apa jangan berkecil hati ada bapak yang tidak sanggup membelikan anaknya sepeda motor jangan engkau minder tapi berkecil hatilah bapak yang tidak pernah membawa anaknya ke masjid yang tidak pernah mengajar istrinya pengajian malah istrinya yang rajin pengajian malah suami gak pernah ke masjid betul betul tadi saya menduga menyangka ini Abdul Somad disambut ninagara dengan sambutan luar biasa dikawal masuk ke dalam karpetnya khusus merah kalau Tuhan pergi ke Makkah singgah juga ke Madinah sudah lama Abdul Somad ceramah malam ini disambut karpet merah disediakan kursi masya Allah sebelah kiri Pak PJ sebelah kanan Pak Kapolres dan Pak Dandim saya lah yang paling tinggi rasanya malam ini rupanya ada yang lebih tinggi lagi ibu-ibu ibu ditinggikan siapa yang mengatakan perempuan itu direndahkan dalam Islam perempuan itu dalam Islam tidak punya kekuasaan datanglah ke Masjid Agung Nagara kalian akan melihat perempuan paling tinggi derajahnya disini laki-laki pejabat alim ulama terasa betul kita rendah sekarang ini para abaib para alim para ulama pejabat polisi tentara TNI Polri semuanya lahir dari perempuan alim lahir dari laki-laki kalau perempuannya soliha perempuannya baik perempuannya ngajarkan anak ngaji perempuan mengajarkan sholat berjamaah insyaallah anak-anaknya juga menjadi baik ibu yang punya anak perempuan mudah-mudahan anak perempuan ibu juga nanti akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang baik yang adil dan amanah insyaallah amin ya rabbal kenapa saya ceramah dari yang simple yang sederhana dulu ngajarkan al-fatihah ngajarkan doa ngajarkan sholawat ngajarkan nulis niat iktikaf ngajarkan doa masuk keluar masjid ngajarkan asma'ul husna ya rahman ya rahim mana tulisannya saya juga kelihatan ya malik ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ambil yang simple sederhana ibu sambil masak sarapan pagi ya rahman ya rahim ya garam penting juga jangan ya rahman ya rahim garamnya lupa ya malik ya kudus jangan menganggap masuk surga itu susah dan payah kuncinya apa man kala la ilaha illallah muhammadur rasulullah daqalal jannah capek mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah daqalal jannah maka dia akan masuk surga semua yang hadir ini masuk surga semua ustaz suaman ini memudah-mudahkan surga masa iya orang yang cuman mengucapkan la ilahi Allah muhammadur rasulullah masuk surga nabi yang ngatakan ya siru mudahkan latu asiru jangan dipersulit basiru berikan gabar gembira latu nafiru jangan buat orang lari dari islam ada orang buat maksiat dosa zina garong rampok sakau narkoba membunuh menganiaya datang mau taubat mau masuk islam ustaz saya mau masuk islam dosa saya banyak kamu calon penghuni neraka jahannam buka al-quran ayat yang pertama bukan bismillahil jabbar dengan nama Allah yang maha kuasa tidak bismillahil mutakadbir dengan nama Allah yang maha sombong tidak tapi yang dipakai adalah bismillahil rahmanil rahim kasih sayang Allah Allah aja kasih sayang masa kita tidak saling menyayangi karena kasih sayang maka kita berkumpul malam ini berkasih sayang di negara bersaudara di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan soalnya saya pernah juga ceramah gitu buat selesai acara dikasih tahu ustaz salah sebut provinsi bersama di surga Jarmatul Kerdawas insyaallah habis ya rabbat datang seorang pezina perampok pencuri pembunuh menjumpai pendeta Yahudi pendeta Yahudi ya saya perampok pembunuh saya sudah membunuh 99 orang apakah Tuhan mengampuni dosa saya apa kata pendeta Yahudi kamu tidak diampuni Tuhan kamu masuk neraka dia ambil pisaunya kalau begitu kau yang keseratus Islam mengajarkan kita Ya ayuhal lazina amanu hai orang beriman tubuh ilallah bertawbatlah kamu kepada Allah taubatan nasuhah yang selama ini bingung lo saya banyak Pak Ustaz dosaku sebanyak pasir di pantai dosaku sebanyak buih di laut tapi aku yakin engkau maha pengampun segala dosa dosa mudah-mudahan semua dosa kita diampurkan Allah siapa yang tak berdosa siapa yang tak berdosa di dunia ini yang tidak ada dosanya cuman tiga yang tidak dicatat dosanya cuman tiga yang tidak pernah silap salah cuman tiga yang pertama orang tidur sampai bangun makanya kalau mau buat dosa ya pas mau tidur tapi zaman sekarang orang tidur pun salah masa orang tidur salah ada laki-laki tidur pas tidur dia mimpi bangun tidur dia ceritakan ke istrinya istriku ya aku tadi mimpi mimpi apa mimpi kawin lagi apa kata istrinya tidur lagi jumpai jumpai istrimu ceraikan dalam mimpimu sampai begitu laki-laki ketakutan sampai mimpi pun takut apalagi kenyataan tapi dari wajah-wajahnya memang takut memang insyaallah kita semua hanya takut kepada kepada Allah kepada istri suami yang takut kepada istri takut berzina takut tidak solat takut ngutang takut buat dosa selalu ditelepon kenapa kamu gak bawa sarung kamu sekarang minap di hotel mana kenapa kamu belum solat kenapa kainnya belum dipakai itu bukan istri itu adalah bida dari surga so sweet saudara kain di mulia kain Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah lama tausia dari mesjid ke mesjid dari Sabang sampai Papua Raja Ampat Sorong Kaimana Fak-Fak disinilah baru ngeliat ada mesjid di dalam mesjid saya kaget dengan ngeliat ini mesjid lagi mesjidnya udah besar anda mau sholat lagi dalam mesjid dan yang bisa masuk ke sana tempat sholat wanita sehebat-hebatnya Pak Polisi punya pistol gak boleh masuk sehebat-hebatnya Pak Dandim pakai seragam loreng gak bisa yang bisa masuk ke dalam wanita Masya Allah Tabarakallah mudah-mudahan anak-anak perempuan kita sholihah sholihah ya siapa punya anak perempuan tiga orang dididik dengan baik dilikahkan dengan orang baik-baik buat baik sampai mati maka dia masuk surga masuk surga karena cuma punya anak perempuan tiga orang mudah-mudahan bapak ibu yang sudah punya anak tiga perempuan masuk surga yang masih dua tambah satu lagi setuju setuju yang setuju itu ibunya kalau kalian setuju mereka gak setuju ya gak jadi Rabbana hablana minas sholihin jadikan anak kami anak-anak yang shol yang sholihah saya cerita yang simple-simple yang sederhana yang ringan-ringan nanti kalau saya ceramah masuk surga itu sholat tahajud kakinya mesti bengkak ya gak jadi masuk surga pun gak apa-apa lah Pak Ustaz masuk surga itu mesti berdarah mati syahid visabilillah berat guys mengajarkan anak al-fatihah mengajarkan doa masuk keluar masjid mengajarkan etika gak bisa ngajar tulis gak bisa nulis foto nanti sebelum keluar masjid foto itu atas habis itu posting di instagram kalau masuk masjid baca niatnya ya guys baca ini semua sebelum keluar nanti buat video hai guys saya sedang berada di masjid agung negara di belakang saya coba lihat baik-baik itu adalah bacaan niat sebelum kita baca saya mau ngetest ayo siapa yang bisa baca gak bisa baca kan tulisannya terbalik kan nah yang bisa baca tolong komen nah waitu an'a'takifah fi hadhal masjid lillahi ta'ala simple gak ribet gak jlimet gak susah gak payah kenapa orang sekarang jauh dari agama salah satunya adalah karena banyak orang mempersulit agama anak-anak muda saya tanya kenapa kalian gak mau ke masjid saya bukan gak mau ke masjid terus kenapa gak pernah ke masjid pengajian kenapa gak pernah ikut kami pernah datang ke masjid ceritanya mati melulu mati apalagi di pintu masjid kami udah ketakutan duluan Pak Ustaz begitu masuk gerbang masuk masjid pertama kali kami lihat keranda jenazah imam juga waktu berdoa Pak Ustaz Allah s.w.t mau mau takut kami Pak Ustaz kata Nabi s.a.w. kita dikabarkan kabar gembira maka Nabi Muhammad s.a.w. adalah basyiran memberikan kabar gembira bahwa umat manusia kekal abadinya nanti di surga janatul firdaus untuk apa kita percaya kepada surga memangnya kalau gak ada surga kenapa orang yang kaya raya kayanya gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surganya Allah s.w.t orang yang miskin disini susah melarat susahmu gak ada apa-apanya kalau dibandingkan neraka jahannam nanti dengan kesusahannya orang yang kaya jangan sombong dengan hartanya karena kekayaanmu itu hanya seupil sekutil dibandingkan dengan nikmat surga orang yang susah jangan putus asa kenapa? karena ada harapan di surga janatul firdaus mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga salamun qawulam mirrabbir rahim ustad masuk surga itu apakah cuma dengan mengajar? tidak ada orang yang tidak mengajar gak pernah mengajarkan al-fatihah gak pernah mengajarkan doa masuk masjid gak pernah mengajarkan doa iqtika gak pernah mengajarkan asma'ul husna tapi dia masuk surga dengan apa caranya? dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan tanda tangannya dia pakai bangun rumah sakit syariah kabupaten kabupaten apa? sungai selatan hulu sungai selatan rumah sakit islam syariah syariah itu gak selesai dengan ceramah pak itu gak selesai dengan tablik akbar tapi dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan di tangan pakai jadi bangun pendok pesantren jadi kirimkan mahasiswa ke mesir jadi kita doakan orang yang adil orang yang amanah diberikan kekuasaan untuk memimpin kabupaten hulu sungai selatan insyaallah amin kami polisi kami tentara bagaimana kami masuk surga kami bukan ustad kami bukan guru kami bukan ulama gak usah ngajar terus gimana cara masuk surga cukup pakai pistol nampak ada orang main judi nampak ada orang laga ayam nampak orang main judi online suruh dia main main terus main 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 terus main main gak perlu bacakan ayat ustad Abdul Somad naik ke atas mimbar baca ayat innamal hamru hamar wal maisir judi wal ansab menyemlih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijesun najis min amalis shaitan perbuatan setan fajitan ibu rapi api ustad khutbah jumat jamaahnya selesai sholat jumat malah dia nanya sama kawannya ini kelihatannya khotibnya sempat kenapa khutbahnya kau cuma sekali bukan khutbahnya sekali kau yang tertidur dari tadi bisik lagi ke sebelah kiri khutbahnya kau pendek sekali saudara yang dimuliakan Allah pakai bapak ibu adik-adik malam ini bangga gak melihat tentara polisi datang ke mesin ibu-ibu senang tak melihat polisi dan tentara datang ke mesin saya sebagai warga sipil yang bukan polisi bukan tentara yang tidak punya seragam saya bangga kenapa karena kita bisa menunjukkan ke anak-anak muda ke ibu ke bapak ibu pun menasihati anaknya tengok tuh polisi ke mesin lihat itu tentara ke mesin lihat itu bupati ke mesin lihat itu pejabat ke mesin bapak kau sudah nganggur gak ke mesin lagi maka selagi ada jabatan ada kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah takbir ini ustaz kok berapi-api ini celamanya suara saya biasa aja sound systemnya mantap salatullah salatullah salamullah ... ... .. ... ... usahat ata ketua tin ustaz bentuk ke 혹시 kalimantan dari kalimantan utara kalimantan barat kalimantan timur kalimantan tengah kalimantan selatan jadi ustaz ata kasih tahu ke fanitia panitia yang mahu buat pouxNoah kuat Allahuakbar Saya khawatirnya selesai acara Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz Ini sound systemnya baru disewa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Sound system Salah satu sarana Masjid Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Ngasih tau saya Pak JK Ustaz Samad Kasih tau ke pengurus masjid Ke jamaah 60 persen 80 persen pengaruh Masjid ada pada sound system Muazzin Pakai sound system Ada muazzin suaranya Bagus, juara Lomba azan, sampai di Masjid itu hilang suaranya Allah Azan pakai sound system Qomad pakai sound system Imam pakai sound system Ada imam Hapal Al-Quran Hapal Al-Quran Bapak saya sound system Bapak Ibu Tidak kaya Tak bisa beli sendirian Berjamaah Sound system Dari grup Yasinan Dari grup Tahlilan Dari grup Pengajian Buat itu Pahalanya Rombongan Rombongan Yang dieluk-elukan Saya Wah maaf Insya Allah Tolong selesai acara Ini jangan dijadikan penutup WC di tepi sungai Soalnya saya lihat di beberapa tempat Saya kan ceramah lewat di pinggir sungai Saya lihat beberapa bali Filek kemarin dibuat tutup WC Pas di pintu itu tulis Coblos nomor Tolong jaga Kalau gak bisa jaga Nanti kami tunggu pulang Lipat Biar saya bawa pulang ke Riau Saudara yang dimuliakan Allah SWT Spele Remeh temeh Tapi Abdul Samad Yang kau sangka besar Yang kau elukan Yang kau puji-puji Yang kau sambut Hai Abdul Samad Berapa banyak amal yang besar Justru gak ada apa-apanya Kalau niat kau tidak benar Doakan supaya Abdul Samad Ini niatnya ikhlas Doakan supaya hatinya Jangan dirusak oleh riyak dan sum'ah Saya selalu merasa Kalau lagi di jalan Kalau lagi sendiri Kalau lagi malam Jangan-jangan pahala ceramahku Ini sudah hilang semuanya Gara-gara follower Viewer dan subscriber Tapi dari lubuk hati yang paling dalam Tentu abah-abah guru Para alim Para abaib Para ulama Selalu mendoakan saya Saya pun minta doa kepada jamaah semuanya Doa satu saja Doakan supaya Ustaz Somad Makmati husnul khatimah Amin Semangat Amal paling ringan Ngajar Gak sanggup Baca kitab gundul Yang gondrong aja gak bisa Cerama Menggeletar depan As 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 Amal paling kecil Zikir Ajarkan kepada anak Abbal zikri Fa'lam Ada seorang suami Ngasih tau sama istrinya Kamu kalau masak Bismillah Kalau nyuci Bismillah Ngambil beras Bismillah Nyiram air Bismillah Buat teh Bismillah Yang cerita ini Guru saya dipondok Namanya Ustaz Nizar Syarif Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur Beliau mengampunkan dosanya Allah Maafirlahu Warham Suaminya ini Rupanya punya niat Jelek Jahat Dia mau Aduh saya gak enak Mau cerita Dia mau kawin lagi Mau dibunuhnya istrinya ini Mau dimatikannya Bagaimana cara mematikannya Diambilnya ular berbisa Dimasukkan ke tempat beras Supaya nanti waktu istrinya Ngambil beras Mati Dimasukkannya ular berbisa Dimasukkan ke tempat beras Supaya besok pagi Istrinya masak Dipatuk ular Mati Pas siang Lihat-lihat istrinya masih hidup Loh Kok gak mati Penasaran dia Akhirnya dia ambil senter Dia lihat tempat beras Ularnya kok gak ada Akhirnya dia masukkan tangan ke dalam beras Keras Rupanya dia tarik ke atas Ular itu sudah berubah menjadi emas Dia tanya istrinya Apa doamu? Aku gak pernah baca doa lain Kecuali doa yang kau ajarkan Apa? Bismillah Yang ngajar malah gak pernah Bismillah Waktu mau ngambil beras Itu dia cuman Bismillah Allah menolong Tak ada yang sulit bagi Allah Allah mau ngasih tau ke suaminya Mulutmu mengatakan Bismillah Tapi hatimu lalai Muridmu istrimu mengatakan Bismillah Dengan penuh keyakinan Ular pun menjadi emas Tapi kalau kita tidak benar Kawan pun jadi ular Mudah-mudahan kawan kita bukan ular Kalau kawan kita jadi ular Terjumpa kawan kita Jumpa sama ular Jangan bunuh ular Bunuh kawan kita Karena kalau kita bunuh ular Dia lebih parah dari ular Ditelannya kita hidup-hidup Kalau ular Cuman menelan kita aja Kalau kawan kita Semua ditelannya Masuk ATM kita pun ditelannya juga Mudah-mudahan Persaudaraan Persahabatan kita ini Karena Allah Bersahabat karena harta Binasa Bersahabat karena kuasa KPK Bersahabat karena Harta Hilang sirna Bersahabat karena Allah Kekal abadi Selamanya Bersahabat di negara Bersahabat di surga Orang-orang yang beriman Bertakwa Akan digiring Masuk ke dalam surga Sampai di pintu surga Apa kata malaikat Salamun Masuklah kita ke surga semuanya Dengan ucapan Salamun alaikum Keselamatan untuk kamu Timbetul Kamu sudah berbuat baik Kekal selama-lamanya Dalam surga Janatul Firdaus Amin Pak Ustadz Saya gak betah di dunia ini Pak Ustadz Pak Ustadz Saya gak nyaman di dunia ini Pak Ustadz Pak Ustadz Gak enak di dunia ini Pak Ustadz Ini bukan tempat kita Besti Tempat kita nanti Di surga Janatul Firdaus Amin Ada yang mengintip Dari belakang rupanya Saya kira ular Saya sangka ular kobra Sudah mau saya baca Kan bismillah tadi Biar berubah Dia jadi emas Saudara kini Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada jalan lain Kecuali kembali Kepada ajaran Islam Yang mengatakan Islam ini susah Ribet Jelimet Payah Siapa bilang Islam susah Iya Pak Ustadz Tapi Islam itu susah Mesti wuduk dulu Loh Wuduk kau permasalahkan Orang barat Orang kaya Kalau dia pergi ke restoran Dia pergi ke Wastafel Hidupkan Wastafel Dia cuci muka Wuduk lah itu Islam lebih lengkap lagi Dari sekedar cuci muka Ida kuntum ila salati Fawsi Lujuhakum Wa aidiakum ilal marafiq Wam sa'ubiru usikum Wa arjulakum ilal ka'bain Fresh Orang sekarang Ikhlam di TV Ajarkan anak anda Gosok gigi Tiga kali sehari Makan pagi Makan siang Makan malam Habib kita Waktu jadi imam Sawus subuh Luruskan sah Lurus Sebelum takbiratul ikhram Biasanya mereka ada di kantongnya Seperti pena Padahal sebenarnya siwa Simple Sederhana Giginya bersih Kenapa mesti pakai siwa Kenapa gak pakai plastik Kenapa gak pakai sikat gigi Ternyata Ulat gigi Cuma takut Sama siwa Ulat gigi Gak pernah takut Sama sikat gigi Karena sikat giginya Pun berulat Penelitian Ahli gigi Ulat gigi Paling takut Sama siwa Sebelum siwa Datang ke negeri kita Kenapa nenek-nenek kita Gak sakit gigi Dia makan sirih Di sirihnya Ada kapur Di sirihnya Ada gambir Di sirihnya Ada pinang Di sirihnya Ada Macam-macam Dikunyah Giginya hitam Ulatnya takut Kota ulat Ih seram Sudara kini Mulihakan Allah Zaman sekarang Jangan Oh ini Ustaz Soma Ini mau ngajak kita mundur Peradaban abad ke-10 Bukan begitu Saudaraku Sekarang sudah pakai pasta Pasta gigi Pakai siwa Dan daun siri Hubungi nomor kontak berikut Ingat Persediaan terbatas Limited Bangkitkan ekonomi Umat Setelah kini Mulihakan Allah S.W.T Kau tidak Islam pun Tetap gosok gigi Bedanya gosok gigi Islam Dengan gak Islam Gosok gigi dalam Islam Bernilai Ibadah Kenapa Bernilai ibadah Karena dia Sunnah Mengikut Rasulullah S.A.W. Dapat syafaat Nanti hari kiamat Amin Mama Mama Ya Tolong belikan gayung Sama sabun ya Untuk apa Kata ibu guru Besok kami suruh Bawa gayung Sama sabun Untuk apa Besok Hari cuci tangan Internasional Cuci tangan Kata dia Baru diajarkan 2024 Kita Sudah diajarkan Cuci tangan Dari sejak Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Iza S.A.I.qozo Ahadukum Minnaumihi Kalau kamu Bangun tidur Jangan masukkan Tanganmu Kedalam Tong bejana Ember Tempat air Gak boleh Masukkan tangan Bangun tidur Ketempat air Kenapa Karena dia Tidak tahu Tadi malam Tangan yang Inap Di hotel Mana Airnya Gak boleh Tangan Masuk ke dalam Cuci dulu Di luar Pakai gayung Atau dimiringkan Embernya Setelah bersih Tangan Barulah Dia Masukkan Air Ke hidung Memasukkan Air Ke hidung Ternyata Oksigen Naik Ke atas Jangan Sampai Ganteng Putih Luar Biasa Tapi Upil Sebesar Islam Mengajarkan Bersih Hidung Bersih Gigi Bersih Mulut Bersih Kuku Asfaraka Kukumu Inna Saitan Duduk Di kuku Yang Panjang Berdoa Kuku Panjang Ya Allah Usir Setan Dari Aku Kata Setan Kamu Yang Menyediakan Lima Sit Saudara Yang Dimuliakan Allah Tolong Kalau Saya Ceramah Jangan Tersinggung Yang Upilnya Besar Jangan Tersinggung Yang Kukunya Panjang Jangan Tersinggung Karena Saya Sebelum Ceramah Tidak Ada Merhatikan Kuku Orang Kunci Mendengar Ceramah Ustaz Sommat Satu Jangan Tersinggung Karena Beberapa Jamaah Tersinggung Pulang Ninggal Ustaz Sommat Takbur Sommat Bukan Kerana Ceramah Memang Ajal Yang Sudah Sampai Insya Allah Yang Hadir Malam Ini Kalau Dia Mati Mati Husnul Khotimah Kalau Umurnya Panjang Amal Ibadahnya Bertambah Insya Allah Amin Jadi Selama Ini Yang Merasa Kami PNS Kami Pegawai Kabupaten Kami Kepala Dinas Kepala Dinas Amal Apa Yang Bisa Kami Lakukan Pak Ustaz Pak Kadis Kadis Itu Artinya Kepala Dinas Bukan Kepala Bekudis Bukan Berarti Kalian Kepala Dinas Bukan Abah Guru Bukan Ulama Bukan Habib Gak Bisa Beramal Kalian Buka Pengajian Pagi Sebelum Kita Mulai Acara Kantor Masing Masing Baca Yasin Bagus 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 Baca Yasin Baca Yasin Baca Baca Yasin Terus Karyawan Pegawai Nanya Bapak Bapak Baca Saya Udah Nyuruh Baca Tetap Baca Baca Sama Auz Baca Baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Quran Inna Kalaminal Alasiratim Tanzilal Aziz Sebelum Kerja Hatinya Tenang Sebelum Kerja Diselamatkan Allah Dari Bisikan Setan Baik Apa Tak Baik Baik Apa Salahnya Dakwah Sendiri Untuk Diri Sendiri Bagus Tapi Untuk Diri Sendiri Tapi Kepala Dinas Bisa Untuk Kantornya Bupati Bisa Untuk Satu Kabupaten Gubernur Bisa Untuk Provinsi Mudah Mudah Terpilih Bupati Dan Gubernur Yang Soleh Untuk Kabupaten Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Sehingga Kalimantan Selatan Yang Terkenal Dengan Religius Yang Terkenal Dengan Agamis Yang Terkenal Dengan Banyaknya Abah Guru Terutama Guru Sekumpul Dan Para Alim Ulama Wali Wali Allah Sayyid Arsad Al-Banjari Datuk Kelampayan Dijaga Allah Tetap Menjadi Baldatun Tayyibatun Adapun Yang Berdosa Mudah-mudahan Bertawbat Nasuhah Astagfirullah Rabbah Al-Banjari Astagfirullah Minal Fahra Rabi Zidni Ilman Nafi Wa Wafiq Nih Amadan Sahal Pak Ustadz Yang minum kamar kan saya Ya Duitnya duit saya Betul Yang mabuk saya Ya Di kamar saya Ya Saya kunci pintu Betul Yang saya tinju kamar saya Ya Yang saya pecahkan kaca saya Ya Apa salah saya Saya gak ada ganggu orang Ini orang seperti ini Tolong dibawa ke rumah sakit Jangan-jangan otaknya dilutut Yang namanya dosa itu bukan cuman ganggu orang Yang namanya dosa dalam agama Islam Mengkhianati amanah Amanah harta Yang mestinya untuk soda kok Ibadah Kau belikan ke kamar Amanah tangan Yang mestinya menolong Kau kukulkan ke dinding Amanah mulut Yang mestinya berzikir Kau tuangkan narkoba ganja Komar Minuman keras Yang amanah kepala Yang mestinya berpikir Kau rusak Dia tidak bisa berpikir Karena minum Komar Eh bro Jangan pakai ganja Jangan buat dosa Jangan maksiat Sebelum kita nasihati Dia udah buat baju kaos duluan Tertulis di baju kaos Urus surgamu Jangan urus neraka Eh bro Kenapa yang tempat Pacaran Kenapa yang tembonceng Anak gadis orang Urus surgamu Jangan urus neraka Lama-lama Yang nasihati pun Betul juga ya Yalah Kalau gitu Aku urus surgaku Aja lah Padahal dalam Islam Kamu umat yang paling baik Kapan kita menjadi umat yang terbaik Dua Ajak orang buat Baik Mungkar Maka nanti kalau ada yang sudah berani Buat baju kaos Urus surgamu Jangan urus nerakaku Balas juga pakai baju kaos Memang nerakamu Memang pacarmu Memang rumahmu Memang sakaumu Memang ganjamu Tapi kalau azabnya datang Rumahku kena juga Bodoh Memangnya kalau angin puting beliung datang Angin puting beliung cuma nyari Mana yang minum komar ya Ah ini kita pusing Yang ini Udah Memangnya kalau tsunami datang Yang dihancurkannya hanya pezina Pemabok Pelakor Pebinor Semuanya rata dengan tanah Maka tablik akbar Pengajian Satu Muharram Jangan pernah kosong Muharram Menyambut tahun baru hijrah Safar Rabiul Awal Maulid Nabi Rabiul Akhir Jumadul Awal Jumadul Akhir Rajab Rajab apa momennya? Israh Mi'rat Syaban Nisfu Syaban Ramadhan Nuzul Quran Halal di halal Melepas jama'aji Maulid Sif Kedural Hafsi Dia ulami Itu hanya sarana Supaya Ustadz Abaib Bisa Amar Ma'ruf Nahimungkar Ustadz Somat Amar Ma'ruf Nahimungkar Dengan cerawah Dengan tausiyah Dengan khutbah Tapi ada orang yang tidak pernah cerawah Tidak pernah khutbah Tidak pernah tausiyah Lalu dia dengan apa? Perda Peraturan daerah Nggak boleh buka rumah makan bulan Ramadan Itu tugas anggota DPR Yang duduk di kursi legislatif Peraturan daerah Zakat potong atas Bayar 2,5% Kebadan Amil Zakat Nasional Nggak perlu diceramahkan Tapi langsung Perda Ini amalnya anggota DPR DPR Kepala Dinas Bupati Polres Dandim Semuanya Suami saya Pak Ustadz Suami kamu polisi? Nggak Tentara? Nggak juga Terus apa? Hansif Dipertahankannya hubungan kalian udah mantap Sudah Hansif Pertahanan sipil Sedangkan toko Pasar saja Bisa dia jaga Apalagi kamu Bu Ini untuk mengangkat harga diri Hansif Hansif Satpam Security Jangan sangka amal kalian sedikit Melangkah dari rumah Bismillahirrahmanirrahim Menjaga keselamatan Keamanan Jaga malam Jangan sempat Jangan lupa Jangan lalai Sempat-sempatkan beruduk Solat Jangan tinggal Karena sampai masanya Kita akan mati Menghadap Allah Mudah-mudahan Umur yang dititipkan Allah Malaikal ma'wah datang Mencabut nyawa Kita semua dalam keadaan Husnul khatimah La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Labaik Allah Umma Labaik Labaik Allah Syarika Laka Labaik Saya Pak Ustaz Kalau mendengar Talbiah Hati saya Kecil hati Pak Ustaz Kenapa berkecil hati Saya baru Stor ONH Pak Ustaz Tahun berapa 2024 Pak Ustaz Kabarnya berangkat kapan 2054 Pak Ustaz Jangan berkecil hati Yang sudah Stor Kalau Umurnya sampai Dia sampai Kebaikullah Kalau tidak sampai Niatnya sudah sampai Innamal Ahmad Tapi Saya gak dekat dengan Allah Pak Ustaz Dekat dengan Allah bukan Di Ka'bah Dekat dengan Allah bukan Di Rawdah Dekat dengan Allah kapan Orang dekat Dengan Allah Ketika Bersujud Kalau dekat Dengan Allah Di Ka'bah Dekat dengan Allah Di Rawdah Dekat dengan Allah Di Makkah Dekat Allah Dengan di Madinah Lalu bagaimana Dengan kita yang Tidak bisa pergi Kebaikullah Allah Maha Adil Di rumahmu Di masjid Di kantormu Kau tempelkan Keningmu Jangan buat Ambil kupon Kurban Pas ditanya Kenapa gak pernah ke masjid Berikanlah kemudahan Jangan Persulit Pintu surga Terbuka Mudah-mudahan Dengan ngaji Pemahaman kita Jadi benar Insya Allah Amin Ya Rabban Tadi saya mulai Tausia Jam setengah Sepuluh Sekarang Tepat jam Di depan mata saya Jam Sepuluh Tiga puluh Walaupun gak ada jam Saya sudah tahu Saya sudah berdiri Satu jam Terasa dari Kesemutannya Saya berangkat Tadi pagi Jam Enam Tiga puluh Dari rumah Ke airport Langsung ke Batu Licin Dari Batu Licin Langsung Ke Pondok Pesantren Dalam pagar Dalpa Bertemu Abaguru Setelah itu Langsung bertemu Dengan Bapak Ibu Semua Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Allah Kekuatan Iman dan Islam Dan Insya Allah Saya berada Di Kalimantan Selatan Hari Jumat Hari Saktu Hari Ahad Hari Senin pulang Dalam setahun Saya datang sekali Selama empat hari Tiga malam Malam Sabtu Malam Ahad Malam Senin Tidak boleh lebih Kalau lebih Nanti dicurigai Sudah buka cabang Pertemuan kita ini Pertemuan yang diri Dari Allah Memanjangkan umur Dan memudahkan rezeki